Sejumlah warga di Kabupaten Sambas menyambut adanya inovasi baru KTP Digital dengan memiliki aplikasi identitas kepedudukan digital. Satu di antaranya adalah Farhan, warga Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas ini mengaku bahwa KTP Digital hadir menyeimbangkan kemajuan era yang juga serba digital saat ini pada selasa 14 Februari 2023. Namun, Farhan mengkhawatirkan jika KTP Digital rentan terhadap peratasan dan kebocoran data pribadi. Maka dari itu, Farhan berharap pemerintah untuk benar-benar menjaga keamanan dari data pemilik KTP Digital tersebut. Meski begitu, Farhan sendiri belum punya KTP Digital. Saya rasa dengan adanya KTP Digital ini nampaknya akan mempermudah proses kita untuk ke depannya, karena tidak bisa dipungkiri hampir setiap aktivitas yang kita lakukan tidak bisa lepas dari yang namanya smartphone. Dia menjelaskan dengan adanya KTP Digital ini juga mempermudah penggunaannya untuk mengurus segala bentuk administrasi. Segala administrasi akan mudah yang menggunakan KTP karena bisa diakses secara langsung di smartphone katanya. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!